Ketua MPR RI Bambang Susatyo nembrakan profesi notaris kewari nyang harapan panggogan dina era digitalisasi. Kukitona kodo diimbangan QSDM anu kualitas nahade. Eta halte ditembrakan dina kagiatan studium generale ketua MPR RI dina acara ikatan keluarga alumni notariat unpat di kota Bandung. Kibari jumlah notaris di Indonesia ngawanta 18 ribu orang. Eta angkatnya mengerupa jumlah anu pangreana di Asia. Maliwatan kemajuan teknologi kana era digitalisasi kawaskiwari jadi panggogan anu berat ker profesi notaris. Eta halte kudu jadi pecut ker para notaris sangkan bisa ngamengkarkan bakat jengka mampuhna. Sekumahan udipedarkan ku ketua MPR RI Bambang Susatyo diharapun para notaris anuka bengket dina ikatan keluarga alumni notaris unpat dina acara stadium general ketua MPR RI di kota Bandung. Peran notaris kecidak penting tur strategis dina kehidupan masyarakat antara notaris mangrupa pejabat umum Anuboga Wonang Piken Yen Akta Otentik Kerenang Tayungan Subjek Hukum. Siap tangan ini, biar memasuk beransi di mana kalau kita bicara bengen-bengen harus otentik itu berarti hubungan-hubungan yang sebabnya di fisik, lalu tangannya basah, lalu ada simpon, tempol, tempol, tempol basah, dan seterusnya. Saya harus bukan bagaimana, jadi semua bisa ikut lama, mahal, dan memberi beban ruangnya. Ketua Ikanor Antipauza Mayananembraken dina jaman digitalisasi notaris kudu siap pakai teknologi Anwayakiwari Kukituna bisa lewi gampang digawe. Yang intinya tantangan pasti ada, peluang pasti ada, bagaimana cara kita menyikapinya. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Deku MPR mengenai syibernotari, itu adalah sesuatu yang mungkin saja nanti akan terjadi dan bagaimana cara kita bisa melaksanakan dengan baik agar bisa berjalan sebagai notaris yang menjalankan sebagian kuasa pemerintah yang hukum bebat dengan sebaik-baiknya. Ketua MPRI Bambang Susatyo Ngarojong Kanegara sangkan nyiptakan sistem anyar pikir Ngarojong para notaris dina rancang gawena di jaman digitalisasi kawas Kiwari. Salah saya jina ngaliwatan ngadegna data center pikinen dan turta ngakses dokumen secara digital. Yohana Kurniawan, Bandung TV